Gak ada orang yang bisa menemani kamu selamanya. Gak ada orang yang bisa bersama kamu selamanya. Itu fakta. Orang kesepian dan orang kesepian kalau dikumpulin, belum tentu juga jadi rame. Ngerti gak? Malah masing-masing gitu. Karena gak cocok. Cara mengatasi rasa kesepian. Bagaimana ya supaya gak merasa kesepian ya? Jawabanku mungkin agak nyeleneh ya. Kamu jawab dulu sebuah pertanyaan. Emangnya ada orang yang gak kesepian? Mohon dijawab dulu. Kamu merasa tertekan, merasa gak nyaman terhadap kesepian itu? Sebenarnya gara-gara Kamu menganggap kesepian itu masalah. Orang-orang lain mungkin berada pada level yang kesepian, so what gitu loh. Karena kesepian itu ya semua orang ngalamin. Biasa aja. Ya saya gak mau menjudge ya, cuman begini loh. Memang betul, kita harus mencari teman, mengisi kekosongan hati. Tapi apakah iya semua upaya-upaya kita itu kemudian menjadikan kita tidak kesepian lagi? Gak bisa. Gak ada orang yang bisa menemani kamu selamanya. Gak ada orang yang bisa bersama kamu selamanya. Itu fakta. Sebaik apapun orang itu, secinta apapun, sesayang apapun dia kepada kamu, dia tetap tidak bisa selamanya bersama kamu. Karena dia juga bisa mengalami kesepian. Ketika dia kosong, dia hampa, dia butuh sendirian. Kita melihat banyak sisi ya. Mungkin kamu belakangan merasa kesepian karena Orang-orang yang sering menemani kamu, dia juga butuh me time. Butuh sendiri, gitu. Ketika banyak orang ingin supaya gak kesepian, di detik yang sama, di saat yang sama, ada orang-orang yang pengen menyendiri, gitu loh. Pengen sendiri aja, gitu. Pengen me time, gitu. Jadi, jangan memberhalakan bahwa aku pengen tidak kesepian. Kamu sedang memperhalakan keinginan itu, tuh. Harusnya aku gak kesepian, ya. Jadinya, merasa diri yang gak beruntung, merasa diri tidak berarti. Kok aku kesepian sih? Kok gak ada yang mau berteman sama aku sih, gitu loh. Kita bisa punya sahabat, bisa. Tapi dia gak akan selamanya bisa nemenin kita. Gak bisa. Dia juga butuh yang ditemenin, gitu. Orang-orang yang selama ini bersama kita, ketika bersama dia, kita merasa gak kesepian, jangan-jangan dia menemani kita waktu itu, kondisi dia kesepian, dia nemenin kita, gitu kan. Kadang-kadang kita menemani seseorang, supaya orang itu gak kesepian, tidak mendadak, mengubah, mengobati kesepian kita sendiri. Nah, jadi, jangan permasalahkan, bahwa kesepian itu, sebagai sesuatu yang besar, gitu loh. Saya pernah kesepian gak? Oh, sering. Saya sering kesepian. Tapi emang kenapa? Kalau kesepian terus gak boleh hidup, gitu. Nikmati kesepian itu. Jangan anggap itu masalah. Ketika lagi rame, yaudah syukuri. Tapi lihat ya, andai kata tiap hari kamu tuh rame, ditemenin, ada temennya, suatu saat gitu ya, setelah beberapa hari berikutnya, kamu malah merasa, aduh pengen sendiri nih, pengen me time, gitu. Seimbanglah ya. Kadang sepi, kadang rame. Yaudah, nikmatin aja. Toh juga, kalau kamu mau jujur, hidupmu juga gak selalu kesepian kok. Pernah rame juga, toh. Pernah gak kesepian kan, gitu. Enak kalau mikirnya begitu. Jadi kalau ditanya, mas gimana supaya gak merasa kesepian? Kesepian emang kenapa? Coba kamu jawab dulu, emang kenapa? Emang kenapa kalau kesepian? Jangan anggap itu masalah. Mas, gimana supaya gak kesepian? Saya gak akan jawab. Bagaimana caranya? Saya gak akan jawab. Oh, perbaiki diri kamu. Jadikan dirimu asik, menyenangkan, agar banyak orang suka jadi temen kamu, sehingga kamu gak kesepian lagi. Itu nasihat-nasihat yang sudah klasik lah. Saya gak mau kasih nasihat itu. Enggak. Karena akan jadi stress-stress sendiri kalau kamu berusaha untuk, wah, seperti mendandani diri, pakai topeng, pasang atribut ini itu, being fake, jadi palsu. Hanya agar kelihatan menyenangkan supaya banyak temen. Itu palsu. Kamu sedang mengobati kesepian kamu dengan cara menjadi palsu. Gak asik. Ujung-ujungnya, capek ya, gitu loh. Kesepian gak selamanya kok. Akan tiba saatnya kamu tuh bisa yang punya temen, seneng. Tapi one day akan kesepian lagi, gitu. Ya? Waktu kamu sedang kesepian, hibur diri kamu. Emang cuma gue doang yang kesepian. Orang-orang lain juga pasti sedang kesepian juga. Kamu gak sendiri, gitu loh. Orang kesepian dan orang kesepian kalau dikumpulin belum tentu juga jadi rame. Ngerti gak? Malah masing-masing, gitu. Karena gak cocok. Istri-istri yang kesepian, suami-suami yang kesepian, anak-anak yang kesepian, padahal mereka punya ayah, ibu. Padahal mereka punya suami atau istri. Tetap kesepian. Karena sebaik-baiknya orang mencintai kita, sebaik-baiknya orang menyayangi, menyertai, mendampingi kita, tetap bisa kesepian. Tidak ada orang yang tidak pernah kesepian. Semua orang pernah kesepian. Dan, tidak ada kesepian yang langgeng. Tidak ada kesepian yang langgeng. Ada masanya kesepian akan usai. Berganti dengan hati yang rame. Tapi ketika hatimu udah rame, udah gak kesepian, one day kamu ingin menyepi, ingin menyendiri, ingin me time. Suatu saat nanti ketika hatimu udah rame, udah gak kesepian, kamu malah akan mencari me time. Pengen menyendiri, pengen sendiri. Lihatlah, betul gak kata-kata saya? Intinya gini loh, bukan kesepiannya yang bermasalah. Bukan rame-nya yang bermasalah. Enggak. Bukan keinginanmu untuk tidak kesepian yang bermasalah. Bukan. Bukan keinginanmu untuk selalu kumpul-kumpul sama teman, punya teman yang banyak. Bukan itu yang bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika kamu tidak mengerti keseimbangan. Hidup itu harus seimbang. Kadang sedih, kadang bahagia. Kadang sepi, kadang punya banyak teman, merasa ditemani. Ini harus seimbang. Itulah hidup hitam putih, gelap terang. Memang harus begitu. Kalau kita ngerti, ini keseimbangan, ini keseimbangan. Ketika aku sedang sepi, sedang terjadi keseimbangan dalam diriku. Ketika aku sedang sepi, sedang terjadi penyeimbangan dalam diriku. Ketika aku sedih, sedang terjadi penyeimbangan dalam diriku. Enak kalau bisa mikir begitu. Ya, gitu ya. Semoga ujaran ini bermanfaat buat kamu. Dimudahkanlah bahagiamu. Dilancarkan urusanmu. Mohon bantu subscribe ya. Channel Kuliah Psikologi. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.